Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar tentang khasiat madu Kita sudah sama-sama tahu ya kan Madu itu rasanya mantap, khasiatnya juga selangit Nah, salah satu khasiat madu itu adalah untuk Mencegah dan mengatasi berbagai keluhan Akibat asam urat yang berlebih di dalam diri kita Mari kita baca teksnya kan Asam urat atau gout adalah penyakit peradangan Akibat penumpukan kristal asam urat pada jaringan sendi Begitu penjelasan Akmal dan kawan-kawan 2010 Kristal-kristal asam urat tersebut bisa menekan Dan melukai jaringan persendian sehingga timbulah rasa sakit Jika dibiarkan, bisa menimbulkan perubahan bentuk sendi Dan mengakibatkan kecacatan sendi Asam urat pada dasarnya merupakan bagian Dan yang normal dari darah dan urin Tetapi ketika produksinya berlebihan Dan pembuangannya kurang Maka terjadilah penumpukan asam urat Yang mengakibatkan kadar asam urat dalam darah tinggi Penyebab asam urat Satu, penyebab utama asam urat adalah Produksi asam urat yang tinggi dan pembuangan Oleh ginjal yang kurang Penyebab kedua, konsumsi obat-obatan diuretik Dan penyebab ketiga, antibiotik tertentu Penyebab keempat, penyakit tertentu Yang bisa menyebabkan asam urat Seperti leukemia Limpoma Dan psoriasis Nanti dicek lagi di teksnya Insya Allah saya tuliskan ya Lalu yang kelima Konsumsi makanan yang mengandung kadar purin tinggi Seperti jeruan Hati-hati para pecinta jeruan Jangan kebanyakan Nanti asam uratnya naik ke tinggian Gejala asam urat Ada banyak gejala asam urat Misalnya adalah Kesemutan dan linuk Terjadi nyeri ketika bangun tidur Ketiga Merasa nyeri pada sendi Seperti sendi pangkal ibu jari Sendi lutut Sendi tumit Pergelangan tangan Kaki Sendi-sendi lainnya Dan yang keempat Gejalanya tempat yang terserang Asam urat Biasanya berwarna merah Panas dan bengkak Jadi kalau akan-akan Sendi-sendi ada yang Kelihatan memar Atau merah Kemudian terasa panas dan bengkak Nah itu berarti kena asam urat tuh Yang kelima Kadang Gejalanya itu kadang Sebagai penderita juga Merasakan demam Nah pengobatannya kan Lalu bagaimana cara terapi Asam uratnya Salah satu resep madu Untuk mencegah dan mengobati asam urat Adalah apa yang dituliskan oleh Hafifah AB Dalam bukunya Dasar nyamuk jizat madu Untuk kesehatan Kecantikan Dan kecerdasan Berikut Bahan-bahan Itu untuk membuat ramuan asam urat Tur bahan-bahan Satu madu 500 cc Temulawak 90 gram Tiga ibu jari Kurang lebih nih Bubuk lada hitam Satu sendok teh Dan daun sambiloto 50 gram Kurang lebih Tiga genggam ya Lalu air 500 cc Itu Bahan-bahannya Nanti agar-agar Kalau kurang jelas Bisa Dilihat di tag Apa Deskripsi video ini Cara membuat ramuannya Sambiloto Dan temulawak Dipotong-potong Rebus semua bahan tersebut Dalam air mendidih Hingga volumenya Jadi 250 cc Air rebusa Disaring Dan diambil Airnya Masukkan madu Sedikit demi sedikit Setelah air menjadi hangat Aduk hingga rata Diminum Tiga kali sehari Dengan ukuran Masing-masing Dua sendok makan Nah itu ya Jadi cara membuat ramuan Asam urat dari madu Sudah ada Cara minum juga Sudah Sudah ada Kalau masih kurang jelas Nanti bisa dibaca Di deskripsi video ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax